Baik, kita langsung saja mulai pembelajaran kita Tapi sebelumnya Kita berdoa terlebih dahulu Seperti biasa Agar pembelajaran kita kali ini Bisa berjalan lancar Berdoa saya persilahkan Berdoa selesai Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Malam ini Pada pembelajaran bahasa Indonesia Sekarang kita masuk pada bab keempat Kemarin sudah sampai pada Yang terakhir kita sampai pada Membaca cepat 75 kata per menit ya Jadi tujuan pembelajaran kita Yang pertama adalah Menemukan gagasan utama suatu teks Yang dibaca dengan kecepatan 75 kata per menit Lalu yang kedua Membuat dialog sederhana Antara dua atau tiga tokoh Kemarin Dalam membaca ekvatif Ada rumus Untuk menghitungnya ya Kemudian ada caranya Selain menggunakan rumus Ada cara meningkatkan kecepatan membaca Antara lain yang pertama Metode gerak mata yang benar Kedua menghilangkan kebiasaan Membaca dengan bersuara Ketiga tidak mengulang-ulang kata Yang belum jelas maknanya Terutama kata asing ya Lalu yang keempat Meningkatkan konsentrasi membaca Sebelumnya saya tanya Ini teman-teman pada Pakai headset tidak? Karena tujuan pembelajaran kita Kali ini adalah Membaca Cepat 75 kata per menit Jadi saya minta Teman-teman mempraktekkan Nanti akan saya hitung Waktunya Kira-kira dalam membaca Teks Berikut Seperti yang Saya tampilkan pada slide Kira-kira Berapa menit Jelas ya? Paham ya? Nanti akan saya aktifkan Mic-nya Yang pertama saya minta Mbak Lastri ya Coba dibaca Kalau saya bilang Kalau saya bilang Mulai Nanti Mbak Lastri langsung Membaca Jelas tidak? Dengar ya Suara-suara ya Mbak Lastri ya Halo Mbak Lastri Kalau saya bilang Mulai Nanti Maaf Ini tulisannya Terlihat tidak? Ya 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 Kalau Mbak Lastri Sudah punya sendiri Bisa baca pakai E-booknya Kalau Tidak ada Bisa Bisa lihat pada slide saya Oh ya 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 Baik Tapi terlihat ya Tulisannya ya Ya Silahkan Dibaca Kita mulai Dari sekarang Saya hitung waktunya Ini kan kemarin Sudah saya bahas Tapi Mbak Lastri Tidak bisa masuk ya Jadi ini Kita mencoba Membaca efektif Maksudnya Membaca cepat 75 kata per menit Jadi tidak perlu Sampai Ya Semuanya Nanti saya hitung Dalam membaca teks Itu Mbak Lastri Bisa Berapa menit Gitu Jadi dalam Membaca ini Tidak perlu Terlalu diperhatikan Maksudnya tidak perlu Memperhatikan Intonasi Tapi titik atau Tanda titik koma Tanda bacanya Tetap diperhatikan Cuma Intonasinya tidak terlalu Karena Yang kita Tujuh adalah Membaca cepat 75 kata per menit Jelas ya Baik Siap Sudah siap Ya Saya hitung dari sekarang Waktunya Silahkan Mbak Lastri Dibaca Selamat menit Selamat menit Selamat menit Selamat menit Kehilangan ya Bentar Bentar Ini loading Soalnya Bentar ya Bentar Bentar Ini komputernya loading Ya 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 Ini sudah saya Saya hentikan Sudah saya hentikan Tadi Waktu kita jeda Nanti Nanti Mbak Lastri Mulai Saya Hidupkan lagi Stop buat saya Jadi Jadi Sampai Mana Gimana Gimana Oh ya Ya Silahkan Saya Hitung lagi Sampai 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 Terima kasih. 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 jadi sudah termasuk bagus sekarang giliran Mbak Elda ini enggak Mbak Elda kemarin belum jadi ini Mbak Lasri mic-nya saya off-kan dulu nanti biar Mbak Elda halo Mbak Elda tes bisa dicoba Mbak Elda ini saya buka transfer writing-nya saya buka nanti Mbak Elda yang naik turunkan saja ya soalnya komputer saya memang agak loading jadi nanti ini saya buka nanti Mbak Elda bisa naik turunkan coba dinaikkan dinaik ya dinaikkan coba nah bisa kan ya nanti ya yang bagaimana eskalator bekerja enggak 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 naik 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 ya sama seperti yang dibaca Mbak Lasri tadi ya ya itu nanti kalau saya skala terkerja ya sudah nah itu ya 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 saya itu mulai dari sekarang ya silahkan dibaca selamat menikmati ya Terima kasih. 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 Hai. Ya. Ya. Baik. Kita bahas bersama. Yang pertama. Dimana. Wildan dan עמ� pisau. Yes. Jawabannya adalah supermarket Lalu yang kedua Kapan Wildan dan Syamil Ikut berbelanja dan membantu Membawa barang-barang belanjaan Ibu Yang betul adalah Akhir pekan Tapi ini keduanya menjawab Hari Sabtu Dan Minggu Mbak Lastrin jawabnya hari Sabtu atau Minggu Bisa saja Karena Akhir pekan itu Kalau tidak Sabtu ya Minggu ya Dan Mbak Elda Kosong ya Lanjut nomor tiga Apa nama lain dari Eskalator Yang betul adalah Tangga berjalan Lips 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 Mbak Elda jawabnya Life Life itu hidup ya Lalu Mbak Lastri jawabnya Lips Lips itu bibir Mungkin maksudnya Lift Mungkin maksudnya lift Tapi yang lebih tepat disini adalah Tangga berjalan Jadi keduanya masih salah ya Yang nomor empat Jelaskan perbedaan antara tangga biasa dan eskalator Jawaban dari Mbak Elda Tangga biasa tidak pakai mesin Kalau eskalator pakai mesin Sedangkan jawaban dari Mbak Lastri Tangga biasa terlihat tangga eskalator berjalan di dalam tangga Jawaban Mbak Lastri kurang tepat ya Mbak Elda mungkin lebih masuk akal jawabannya Yang lebih tepat adalah Kalau tangga biasa dia hanya diam Sedangkan tangga berjalan Selalu bergerak Lalu yang nomor lima Kemana perginya anak tangga yang ada di ujung jalan Mbak Elda jawabnya ke atas Sedangkan Mbak Lastri jawabnya Di bawah samping anak tangga Ujungnya masih kurang tepat ya Yang betul adalah Terus menerus Merangkai secara penuh dalam putaran berbentuk elips Jadi Ujungnya itu akan terus menerus berjalan Merangkai satu putaran penuh berbentuk Elips Ya Keduanya masih belum Lantai Ya disitu ada Betul di ujung lantai Kemana perginya anak tangga yang ada di ujung lantai Coba dibaca teksnya Disitu ada Nah kemana perginya anak tangga yang berada di ujung lantai Tersimpankah dia di dalam lantai Tentu tidak Dia akan bergerak terus Merangkai secara penuh dalam putaran berbentuk elips Jadi ujung satu ke ujung lainnya akan bergerak terus Jawabannya itu Ada di dalam teks bacaan Jelas ya Jelas ya Jelas ya Sangat berbahaya Karena terlalu berbahaya Jawabannya dari Mbak Lastri ini ya Karena terlalu berbahaya Kemudian karena bahaya Takut terhanyut dan Ya dua-duanya betul Karena terlalu berbahaya Dua-duanya betul Kemudian nomor tujuh Energi apa yang digunakan untuk menggerakkan eskalator Jawaban dari Mbak Lastri Elips Jawaban dari Mbak Helda Mesin Yang tepat adalah energi listrik Ya Energi listrik Masih salah semua Kemudian yang nomor delapan Bagaimana cara kerja eskalator tersebut Melalui baling-baling kecil Jawaban Mbak Helda Berputar-putar Jadi cara kerjanya adalah Kedua roda gigi di setiap ujung lantai ini Akan terus-menerus menarik rangkaian anak tangga Beroda untuk bergerak melintasi putaran rang Berbentuk elips Seperti itu Jadi masih kurang tepat semuanya ya Ya Kalau dilihat Dari jawabannya Untuk Mbak Helda ini yang Betul 2 ya Hanya 2 nomor Yang betul Sedangkan Mbak Lastri Yang betul Saya hitung dulu Ini berapa Ya Yang betul 3 Untuk Mbak Helda yang betul 2 Mbak Lastri yang betul 3 Nah sekarang kita akan coba Menghitung Kecepatan per menit Dari masing-masing Ya Rumusnya Kemarin adalah Rumusnya JK Per WM Kali B Per SI Sama dengan KPM Jadi adalah jumlah kata Jumlah katanya Sudah saya hitung Jumlah kata yang ada disitu adalah 538 538 Kita hitung dulu Punya Mbak Lastri ya 538 Dibagi Tadi Waktu yang ditempuh 5,31 menit Kemudian dikali Tadi yang betul Tiga Dari Delapan soal Dari delapan soal Dari delapan soal Sama dengan Sama dengan Kita hitung dulu Saya hitung dulu 538 Dibagi 5,31 0,4 Ya 40 40,4 Ya Ini untuk Mbak Lastri Jadi Mbak Lastri Membaca Kecepatan efektif Membaca Mbak Lastri Adalah 40,4 Kata Per menit Ya Kecepatannya Mbak Lastri Dalam membaca Tadi adalah 40,4 Kata Per menit Kemudian yang Untuk Mbak Elda 50,4 5,38 Tadi Membacanya Membutuhkan waktu 4,31 Ya Kemudian dalam menjawab soal Tadi betul 2 bagi delapan sama dengan kita hitung dulu bagi empat kemudian satu ya seratus dua lima kali 0,3 hasilnya adalah 37,5 nah ini dia dari situ bisa kita ketahui dalam membaca teks bacaan bagaimana es karakter bekerja tadi untuk Mbak Lastri bisa kita ketahui kecepatan membaca efektifnya 40,4 kata per menit sedangkan untuk Mbak Elda 37,5 kata per menit ya sudah bagus ya sudah mencapai target berarti ya membaca cepat 75 kata per menit ini tidak sampai 75 jadi 40,4 kata per menit untuk Mbak Lastri sedangkan 37,5 menit 37,5 kata per menit untuk Mbak Hilda ya jelas ya untuk pembelajaran kita adalah membaca cepat 75 kata per menit itu dia sebelum saya lanjutkan ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada kita langsung masuk ya pada menulis dialog sederhana nah ya dialog sederhana nah dalam Mbak menulis dialog sederhana ini ya biasanya kalau keseharian kita kan suka berdialog ya dengan orang-orang di sekitar kita atau bercakap bercakap-cakap dengan orang di kalau gampangnya itu ngobrol sama teman udah biasa ya bahkan orang di rumah mesti selalu melakukan dialog dengan sesama anggota keluarga yang ada di rumah biasanya kita kan sering melakukan dialog nah dialog ini merupakan salah satu cara kita untuk memperoleh informasi ya pengetahuan maupun bertukar pikiran ya dialog biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih caranya mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau tokoh tertentu nah kadang kan kita ingin melakukan menuliskan dialog yang telah kita lakukan untuk menuliskan dialog yang kita lakukan ada caranya bagaimana bisa dilihat disini ya cara menulis menulis dialog sederhana adalah sebagai berikut yang pertama berbentuk dialog lalu yang kedua nama tokohnya ditulis nama tokohnya ditulis misalnya yang berdialog ada dua orang Mbak Lastri sama Mbak Hilda misalnya ayah ditulis namanya Lastri dan Hilda ditulis yang ketiga setelah nama tokoh setelah nama tokoh menggunakan tanda baca titik dua jadi misalnya Lastri kemudian ditambahi tanda baca titik dua kemudian yang keempat dialog ditulis dalam tanda kutip seperti ini tanda kutip kemudian yang kelima keterangan tentang latar yang berupa tempat waktu dan suasana ditulis dalam kurung seperti ini contohnya untuk lebih jelasnya seperti ini contohnya penulisan dialog sederhana penulisan dialog sederhana seperti itu antara Sinta dan Vina ini yang pertama berbentuk dialog jadi cara menulis sederhana tadi ada lima cara yang pertama berbentuk dialog kemudian nama tokoh ditulis nah tokohnya disini adalah Sinta dan Vina Sinta dan Vina ditulis kemudian yang ketiga cara yang ketiga setelah setelah nama tokoh menggunakan tanda baca titik 2 setelah nama tokoh ini menggunakan tanda baca titik 2 nah ini dia ini tanda baca Sinta titik 2 Vina titik 2 seperti itu ya kemudian yang keempat dialog ditulis dalam tanda kutip nih tanda kutipnya ini terlihat ya tulisannya ya nih tanda kutipnya ini dan ini tanda kutipnya jadi di depan dan di belakang di awal dan di akhir percakapan kemudian yang kelima keterangan tentang latar belakang berupa tempat waktu dan suasana ditulis dalam tanda kurung misalnya seperti ini tanda kurung ini suasana hatinya dia heran misalnya ini juga nih suasana hatinya gembira ditulis dalam tanda kurung jelas sampai disini sampai disini bisa jelas ada yang mau tanya kalau tidak ada saya lanjut ke berikutnya nah ini dia nah ini adalah teks berupa berupa bagaimana pesawat dapat terbang di udara karena subab kita yang kedua adalah menulis dialog sederhana saya minta teman-teman menuliskan dialog yang ada pada teks di samping ini teks yang ada di layar jadi ini kan baru berupa bacaan ya tolong dituliskan dalam bentuk dialog seperti contohnya tadi Sinta dan Vina tadi bisa ya langsung saja hanya dialognya saja yang dituliskan jelas belum karena subab kita yang kedua adalah menulis dialog sederhana maka kita harus latihan menulis dialog sederhana jadi pada teks bacaan ini saya minta seperti ini seperti yang ada di dalam teks seperti yang ada di slide saya disini tokohnya siapa saja ya disini tokohnya siapa saja Fatih bukan yang ini yang bagaimana pesawat dapat terbang di udara coba dilihat pada slide saya ini mbak lastri dengar suara saya ya terlihat tidak slide bagaimana pesawat dapat terbang di udara dia kan baru berbentuk bacaan nah saya minta teman-teman menuliskan dialognya disitu terjadi dialog jelas belum perintah saya jelas belum saya beri contoh ya misalnya disini kan tokohnya Fatih dan Kak Fais ya Fatih dan Kak Fais misalnya seperti ini ya kita buat dialog misalnya Fatih 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 saya beri contoh dua saja ya Fatih titik dua disitu kan dia bilang bagus sekali pesawatnya gitu kan tuliskan ya ini dia kemudian Kak Fais itu dia menjawab kelihatannya enak ya, naik pesawat dia menulis dia bicara seperti itu nah, kemudian teman-teman meneruskan paham belum? paham ya karena disini subatnya menulis dialog sederhana dan tujuan pembelajaran kita adalah membuat dialog sederhana antara 2 retik atau kolah makanya saya ingat teman-teman latihan untuk membuat dialog ini mudah sekali jadi teman-teman tinggal membuat dialog saja dari teks yang teman-teman baca seperti itu disitu sudah ada dialognya tapi teman-teman tinggal menuliskan saja ini kan masih berupa bacaan belum berbentuk dialog belum berbentuk penulisan penulisan secara dialog masih berbentuk teks gitu ya nah, tolong teman-teman coba tuliskan berupa dialog disitu ada 2 tokoh ya Kak Faiz dan Fatih saya beri waktu 5 menit cukup tidak kira-kira terlalu cepat ya saya beri waktu 10 menit ya jam 8 lebih 9 nanti dikumpulkan selesai tidak selesai ya saya akan lihat sudah betul belum cara menulis dialog sederhana silahkan dikerjakan seperti pada contoh ya seperti contohnya seperti ini harap diperhatikan tadi cara-cara menulis dialog sederhana ada 5 ya pertama berbentuk dialog nama tokoh ditulis ketiga setelah nama tokoh menggunakan tanda baca titik 2 yang keempat dialog ditulis dalam tanda kutip lalu yang kelima keterangan latar belakang yang berupa tempat waktu dan suasana ditulis dalam tanda kurung ya silahkan kecacan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Kali ini adalah salah satunya selain tadi dapat membaca efektif, diharapkan teman-teman bisa membuat dialog sederhana. Waktunya tinggal 3 menit, nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih. 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 bentuknya sudah habis ya ya sudah sudah betul cuma ada yang kurang kita dilihat ya baik kita bahas ini mbak Ilda belum ya nah ini dia seperti ini ya mbak lastri ya seperti punya mbak lastri sudah betul sebetulnya cuma yang fatih itu tidak perlu pakai tanda kutip jadi ditulis seperti pada contoh seperti ini kemudian diberi tanda baca titik baca titik 2 setelah nama tokoh punya mbak lastri belum ya belum diberi ya seperti ini anda baca titik 2 ini loh ini ya punya mbak lastri belum mbak lastri belum ini belum lalu ya betul bagus sekali pesawatnya ini tanda bacaannya masih salah ya untuk di teks bacaan itu tanda seru atau tanda pentong itu punya mbak lastri masih tanda tanya kemudian di dalam situ kan dia ada tertulis katanya kagum berarti perasaannya itu dia hatinya terkagum-kagum jadi dituliskan di dalam teks dengan menggunakan tanda kurung jadi sudah dijelaskan cara menulis dialog sederhana yang pertama berbentuk dialog seperti ini berbentuk dialog seperti ini seperti ini kemudian nama tokoh ditulis sudah ditulis baik mbak lastri walaupun mbak elda sudah ditulis nama tokohnya kemudian setelah nama tokoh diberi tanda baca titik 2 mbak lastri belum punya mbak lastri belum punya mbak elda sudah sudah kemudian diberi tanda kutip punya mbak elda belum punya mbak lastri sudah punya mbak lastri sudah sedangkan punya mbak elda belum kemudian jika ada keterangan berupa tempat waktu atau suasana hati ditulis dalam tanda kurung seperti ini di dalam teks bacaannya itu kan ada tulisan ya bagus sekali pesawatnya katanya kagum berarti kan suasana hatinya kagum ya kan ya nah itu dimasukkan seperti itu gitu ya jelas sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak kalau untuk melihat hasil kerja teman-teman ini sudah lumayan cuma perlu diperhatikan lagi untuk mbak lastri tanda baca titik 2 nya belum dimasukkan kemudian untuk fatihnya ini tidak usah dikasih tanda kutip pada fatih ini tidak usah dikasih tanda kutip kemudian suasana hatinya dimasukkan nah untuk mbak Yilda tanda kutipnya dimasukkan belum ya ini belum dimasukkan ya biar saya semakin tahu teman-teman sudah bisa atau belum saya kasih tugas ya dikumpulkan minggu depan membuat dialog ya nanti akan saya umumkan lagi di grup kelas saya jadi saya minta teman-teman membuat dialog sederhana bebas temanya apa saja bebas ya karena ini belum cukup terwakilkan apakah teman-teman sudah bisa atau belum karena masih melihat teks itu saja masih ada yang salah ya nanti akan saya umumkan lagi saya di grup kelas saya jadi membuat dialog sederhana bebas temanya apa saja tapi saya minta gunakan bahasa yang sopan tulisannya tulisannya jangan disingkat-singkat ya dan bahasanya sopan ya jadi tulisannya yang jelas jangan disingkat kemudian bahasanya yang sopan saya minta buat dialog sederhana seperti tadi contohnya Vina dan Sinta itu kan sangat sederhana sekali ya seperti ini Vina dan Sinta nah seperti itu tidak usah banyak-banyak dialog sederhana saja jelas ya jangan jangan bahasa Jawa ini kan pelajaran bahasa Indonesia jadi harus bahasa Indonesia tadi kan saya sudah minta gunakan bahasa yang jelas yang sopan jangan disingkat-singkat ya jelas-jelas ya ya itu tadi mengenai pembelajaran kita menulis dialog sederhana nah untuk bab empat ini yaitu teknologi dengan tujuan pembelajaran menemukan gagasan utama dengan kecepatan 75 kata per menit dan membuat dialognya sudah selesai ya sudah selesai jadi kita masuk pada bab yang berikutnya yaitu bab terlima tapi sebelumnya saya mau meresum sebentar atau merangkum sebentar apa yang kita pelajari pada bab empat ini pada beberapa ini tadi kita diharapkan bisa membaca cepat 75 kata per menit ada beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan membaca antara lain yang pertama metode gerak mata yang benar kemudian yang kedua menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara jadi membaca dalam hati saja yang ketiga tidak mengulang-ulang kata yang belum jelas maknanya terutama kata asing yang keempat meningkatkan konsentrasi membaca lalu untuk menghitung kecepatan efektif membaca ada rumusnya yang pertama JK per WM kali B per SI sama dengan titik-titik KPM JK adalah jumlah kata yang dibaca sedangkan WM adalah waktu dalam menit kemudian B skor perolehan hasil tes yang benar lalu SI adalah skor ideal sedangkan KPM adalah kata per menit kemudian kita yang kita pelajari tadi adalah menulis dialog sederhana nah untuk menulis dialog sederhana itu ada caranya yang pertama tadi berbentuk dialog yang kedua nama tokoh ditulis yang ketiga setelah nama tokoh menggunakan tanda baca titik 2 lalu yang keempat setelah tanda baca dialog ditulis dalam tanda kutip kemudian yang kelima cara yang kelima keterangan tentang latar yang berupa tempat waktu dan suasana ditulis dalam tanda kurung itu tadi yang kita pelajari pada bab 4 kita lanjut pada bab 5 bab 5 bab 5 sebentar bab 5 ya ini dia kita masuk pada bab 5 yaitu masalah sosial tujuan pembelajaran kita pada bab 5 ini diharapkan teman-teman bisa membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan narasumber lalu diharapkan teman-teman bisa menggunakan kata tanya apa berapa mengapa bagaimana kapan siapa mana dalam wawancara kemudian yang ketiga diharapkan teman-teman bisa membaca puisi dengan lafal intonasi dan penghayatan yang tepat ya ini peta konsepnya masalah sosial kita bagi jadi dua yang pertama wawancara dalam wawancara ini kita juga bagi dua bagaimana cara berwawancara kemudian bagaimana menuliskan hasil wawancara lalu masalah sosial yang kedua yaitu membaca puisi ya kita langsung saja masuk pada sebab yang pertama yaitu wawancara wawancara tahu ya apa yang dimaksud wawancara ya jadi wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan menanyakan pertanyaan langsung kepada informan tokoh atau narasumber jadi dalam melakukan wawancara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya tidak asal wawancara saja jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita dapat melakukan wawancara dengan baik ya ini yang pertama persiapan wawancara ini jadi agar memperoleh hasil wawancara yang baik sebagai pewawancara kita perlu melakukan persiapan persiapan tertentu yang pertama menguasai masalah yang akan ditanyakan kemudian yang kedua menentukan hal-hal pokok yang akan ditanyakan dalam wawancara yang ketiga menyiapkan daftar pertanyaan tentang hal-hal yang akan dimintakan penjelasan kemudian yang keempat atau yang terakhir pertanyaan mengandung unsur apa siapa kapan dimana mengapa dan bagaimana atau dalam kurung 5w plus 1h jadi what who when where why plus how jadi 5w plus 1h ya apa siapa kapan dimana mengapa dan bagaimana atau dalam bahasa inggrisnya dalam isla inggrisnya 5w plus 1h what who when where why plus how ya jelas ya lalu yang kedua tata cara berwawancara nah dalam berwawancara itu ada tata caranya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut yang pertama hubungi terlebih dahulu orang yang akan diwawancarai baik secara langsung dengan mendatangi orang tersebut atau melalui telpon nah dimaksudkan kenapa kita harus menghubungi dulu supaya bisa memastikan apakah yang diwawancara itu bersedia kalau tak bersedia kapan dimana pukul berapa bisa diwawancarai orang tersebut bisa diwawancarai jadi sebelum wawancara kita harus menghubungi terlebih dahulu narasumber tokoh atau informer yang akan kita wawancarai untuk memastikan apakah orang tersebut bersedia untuk diwawancarai tata cara berwawancara yang pertama kemudian yang kedua persiapkan datar pertanyaan pertanyaan sesuai topik yang dibicarakan ya jadi yang mau diwawancara tentang masalah apa misalnya tentang sosial ya kita persiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan sesuai topik yang akan kita bicarakan lalu yang C jelaskan terlebih dahulu identitas diri sebelum wawancarai dan kemukakan tujuan wawancara nah setelah kita bertemu dengan narasumber kita jelaskan dulu identitas kita kita dari mana gitu misalnya misalnya kita reporter dari sebuah stasiun televisi ini gitu tujuannya wawancara ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas misalnya seperti itu lalu tata cara yang keempat persiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam wawancara ya entah itu buku alat tulis ataupun rekaman pada saat wawancara biasanya sekarang ini kalau wawancara pakai rekaman ya direkam gitu ya biar lebih akurat apa saja yang sudah tadi dibicarakan pada saat wawancara kemudian yang kelima bertanyalah dengan sopan dan hormat ya jangan menanyakan hal-hal di luar permasalahan topiknya tentang apa ya yang ditanyakan itu jangan keluar dari topik yang dibicarakan atau di luar permasalahan kemudian tata cara yang ke-6 dengarkan keterangan pendapat informasi dari narasumber dengan seksama usahakan tidak menyela agar keterangan dari narasumber tidak terputus jadi kalau narasumbernya sedang berbicara ditunggu sampai selesai jangan disela tapi kalau saya lihat di televisi ya kalau sedang live itu apa ada wawancara live itu hampir sebagian besar itu pembaca berita itu suka menyela ya kalau dia sedang mewawancarai nah itu sebaiknya jangan karena nanti keterangan dari narasumber bisa terputus dia sedang menerangkan menjawab apa yang ditanyakan disela ya bisa buyar ya apa yang sedang dijelaskan jadi sebaiknya ditunggu dulu sampai selesai tapi kalau saya lihat di televisi seringnya suka disela padahal itu tidak baik bukan tata cara berwawancara yang baik kemudian yang ke tujuh setelah wawancara berakhir jangan lupa mohon diri ucapan terima kasih dan maaf nah ini harus ya ini harus mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia diwawancara kemudian permohonan maaf karena telah mengganggu waktunya ya jadi narasumber kita itu menyisikan waktunya untuk bisa diwawancarai makanya jangan lupa setelah wawancara berakhir mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf lalu yang ketiga menulis hasil wawancara nah dalam penulisan laporan wawancara ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya yang pertama memperhatikan kaedah-kaedah bahasa baku yang berlaku ya kemudian hasil wawancara ditulis dengan sebenar-benarnya tidak perlu memberikan tambahan atau pengurangannya berlebihan tapi sekarang kebanyakan surat kabar maupun media lainnya suka ditambah-tambahin atau suka dikurang-kurangin ya karena intinya bad news is good news gitu ya jadi suka ditambah-tambahin biar lebih menarik pedal itu tidak boleh kemudian cara yang perlu diperhatikan dalam menulis hasil wawancara yang ketiga yaitu pilihlah keterangan atau informasi yang penting dan sesuai dengan masalah yang dibahas lalu yang keempat penulis hendaknya memelihara kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber nah itu dalam hasil wawancara harus diperhatikan hal-hal tersebut untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh wawancara di bawah ini narasumbernya adalah dokterandos sumaryono MM jadi hari dan tanggal wawancara yaitu Sabtu 20 Januari 2007 tempatnya di balai Kota Semarang tujuan dari wawancara ini adalah untuk sosialisasi program Semarang Pesona Asia atau SPA hasil wawancaranya ya pertanyaan kapan program sosialisasi Semarang Pesona Asia atau SPA dilaksanakan Pak jawab Pak Mariano menurut rencana akan dilaksanakan mulai bulan Februari 2007 kemudian pertanyaannya apa isi program Semarang Pesona Asia Pak program SPA berisi tentang kebijakan lalu lintas di Kota Semarang lebih tertib sehingga dapat menarik kunjungan wisatawan mantanegara harapannya Kota Semarang jangan sampai kalah dengan DKI yang sudah melakukan berbagai upaya rencananya lajur kiri bisa digunakan pengendara sepeda motor maka bagian itu tidak boleh terganggu kemudian pertanyaan lagi dimana akan diterapkan kebijakan tersebut jawabnya kebijakan itu akan dilaksanakan di jalan protokol antara lain jalan Imam Bonjol Majapahit jalan Pandanaran jalan Penguda jalan Mataram dan jalan Sudirman pertanyaan lagi siapa yang menjawab wajib mendukung kebijakan tersebut jawab dari Pak Mariono yang mendukung warga masyarakat terutama pengendara sepeda motor mereka bisa berjalan di jalur sebelah kiri dan pedagang kaki lima pertanyaan lagi bagaimana bagaimana mengatasi pedagang kaki lima yang menjajakkan dagangan di lajur sebelah kiri jawabnya meminta bantuan kepada polisi Satpol PP Dinas Pasar Kecamatan dan Kelurahan untuk menetipkan PKL berapa banyak pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan protokol jawabnya banyak sekali tidak bisa dihitung karena mereka berdagangnya ada yang menetap dan ada yang berpindah-pindah kemudian bagaimana nasib pedagang kaki lima yang digusur dari jalan protokol jawab nanti akan ada solusinya mereka direlokasikan di tempat tertentu tujuannya agar mereka tetap bisa berdagang untuk menghidupi keluarganya dan pemerintah daerah dapat melaksanakan program Semarang Pesona Asia kemudian mengapa program SPAD disegera dilaksanakan karena ingin mewujudkan kota Semarang menjadi kota Pesona Asia yang tertip lalu lintas dan tertip pedagang kaki lima nah itu tadi contoh hasil wawancara ya ditulis pertama narasumbernya hari dan tanggalnya terus tempat wawancara di mana tujuannya apa untuk wawancara ya kan lalu hasil wawancaranya ditulis seperti itu sudah jelas dari contoh yang saya berikan contoh hasil wawancara saya jelas coba kalau sudah jelas kita jawab sama-sama ya itu yang nomor satu apakah topik hasil wawancara yang dilaporkan oleh Santi topiknya tentang apa coba mbak lasri topiknya tentang apa topiknya tentang apa mbak ilda mungkin tahu apa topik hasil wawancara tadi tentang kota semarang kalau menurut mbak ilda apa topik wawancara tadi yang lebih tepatnya adalah sosialisasi program semarang persona asia topiknya terus yang kedua kapan program sosialisasi spa dilaksanakan kapan program sosialisasi spa dilaksanakan mbak ilda kalau tadi cermat mendengarkan saya membaca pasti tahu kapan dilaksanakannya atau mbak lasri mungkin tahu kapan program sosialisasi spa dilaksanakan ya betul mbak lasri Februari 2007 mbak ilda masih stay kan ini ya lalu yang ketiga tahukah kamu siapakah yang dimasuk dengan pedagang kaki lima siapa yang dimasuk dengan pedagang kaki lima siapa yang dimasuk dengan pedagang kaki lima yang mbak ilda mbak lastri bagaimana apa yang dimasuk siapakah yang dimasuk dengan pedagang kaki lima siapa ilda mungkin bisa menjawab mbak lastri siapa yang dimasuk dengan pedagang kaki lima pasar kalau menurut mbak ilda siapa yang dimasuk dengan pedagang kaki lima siapa yang dimasuk siapa dengan pedagang kaki lima penjual lihat ya lebih apa ya lebih tepat jawabannya jawabannya mbak ilda ya hampir mendekati atau lebih tepatnya dimasuk dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di sepanjang jalan atau di pinggir jalan ya secara liar lalu yang nomor empat bagaimana cara mengatasi pedagang kaki lima yang menjajakkan dagangannya di pinggir jalan bagaimana mudah mudah sekali itu bagaimana dengan razia kalau menurut mbak lasri dengan apa mungkin mbak lasri punya pendapat lain ya untuk mengatasinya bisa kita lihat ya disini direlokasikan di tempat tertentu ya jadi diperingatkan bahwa direlokasikan di tempat tertentu seperti itu ya kemudian nomor lima sebutkan barang-barang yang sering dijajakan oleh pedagang kaki lima gampang sekali ini apa yang biasanya dijajakan oleh pedagang kaki lima biasanya apa saja mudah sekali biasanya apa saja yang dijajakan oleh pedagang kaki lima dan biasanya apa saja yuk sudah ya ya bisa baju sepatu tas lalu makanan makanan seringnya banyaknya yang jual makanan biasanya ya pedagang kelima itu kebanyakan jual makanan ya itu tadi pembelajaran kita mengenai wawancara ya sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai sini ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada karena waktu kita sudah habis ya tinggal 3 menit kita sudahi dulu pembelajaran kita jangan lupa tugasnya membuat dialog sederhana dikumpulkan minggu depan ya nanti akan saya ingatkan kembali di grup kelas nanti akan saya ingatkan lagi di grup kelas ya kalau ngantuk abis ini tidur mbak lastri baik sebelum kita akhir kita doa dulu dengan membaca bacaan hamdallah demikian pembelajaran kita kali ini sampai ketemu lagi hari senin ya terima kasih atas perhatian teman-teman semua semoga ilmu kita kali ini yang kita pelajari bisa bermanfaat baik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati